Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perjudian, ada sejumlah apa namanya, grafis diagram yang beredar di masyarakat, kita juga melihat itu. Sekalipun diagram itu tidaklah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa diagram itu mengkompirmasi satu hal, bahwa memang ada keterlibatan polisi, oknum maksud saya ya, saya tarik ada keterlibatan oknum dalam praktek perjudian khususnya judi online. Saya berani mengatakan bahwa ada, memang, baik secara individu maupun kelompok. Saya mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan mengeluarkan statement bahwa tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek perjudian. Dalam apa namanya, pandangan saya, apa yang dilakukan Pak Kapolri itu sama dengan membakar lumbung beras. Jadi, di masyarakat juga beredar bahwa ketika Sambo ditangkap, kemudian beberapa anggota kepolisian lainnya ikut juga terseret dalam kasus ini, ada individu, oknum lagi-lagi ya, oknum, individu dan kelompok yang mencoba ingin mengambil alih kontrol terhadap kegiatan ini. Ini udahlah, kita buka saja. Saya sepakat, Pak Kapolri, ini momentum, kita harus berani untuk melihat secara objektif apa yang menjadi persoalan polisi hari ini dan kemudian sama-sama kita diskusikan secara jujur dan terbuka. Pak Sigit tidak perlu kecil hati, karena memang keadaan hari ini bukan Anda yang menyebabkan. Ini akumulasi dari sejumlah masalah yang dibiarkan dari waktu-waktu. Dan hari ini Pak Sigit kebagian mencuci piringnya, kira-kira begitu. Jadi, beberapa teman-teman tadi sudah menyampaikan dukungan, saya kira juga saya menyampaikan dukungan, sepanjang kita bisa bersepakat tentang agenda perbaikan polisi ke depan. Jadi itu soal perjudian tadi.